Presiden Jokowi Dodo menegaskan tidak ada pembahasan mengenai program makan siang gratis saat dirinya memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Senin 26 Februari lalu. Ditemui awak media usai memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari. Presiden Jokowi menyebut Sidang Kabinet Paripurna hanya membahas mengenai rencana anggaran pendapatan pelanjang negara RAPBN 2025 dan program-program Presiden terpilih yang akan dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Selain itu, Jokowi menegaskan di dalam Sidang tersebut juga tidak ada pembahasan spesifik mengenai program makan siang gratis. Tidak ada, tidak ada hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Supaya bekerja yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Meski Jokowi membantah hal tersebut, namun sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna membenarkan adanya pembahasan tahap pertama mengenai program makan siang gratis yang menjadi program unggulan dari pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dari Jakarta Afra, Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.